Halo semoga balik lagi di channel gue BroGaming dan oke pada video kali ini guys yang gue bakal coba untuk mereview tekstur subscriber lagi jadi disini ada dari kalian ngirim tekstur yang beresolusi 16x16 ya guys ya tapi disini gue lihat-lihat 16x16 nya itu bagus banget guys ya jadi oke sebelum kita lanjut video gue mau berikan untuk tekan tombol like nya sekarang juga ya guys jangan lupa untuk tekan tombol like nya sekarang juga dan jangan lupa untuk aktifkan tombol subscribe dan loncengnya Oke kita langsung aja ke videonya guys let's go Oh ya sebelum lanjut ke videonya gue mau kasih tau dulu kalau misalnya di linknya nanti bakal ada dua file nah kalian wajib download dua file tersebut karena yang satu itu berisi kode atau password dari tekstur ini kalau misalnya kalian nggak download kalian nggak akan tahu passwordnya passwordnya nggak akan gue taruh di menit keberapa atau keberapa jadi kalian tinggal download aja file-nya kalian taruh file-nya gitu kan apa namanya taruh file-nya di file manager kalian terus kalian cek passwordnya apa di file password yang disediakan di link di deskripsi ya Oke lah Oke untuk nama tekstur pack-nya adalah di nature versi 1.6 tekstur 16x yang lama guys nah untuk kayaknya sendiri kurang lebih kayak begini nah untuk or-or nya dia pakai tekstur yang baru nah disini juga emerald-nya gua pikir ini redstone ternyata ini redstone guys ya dan ini ternyata emerald dan tahu gua harusnya ini tuh ruby ya kalau misalnya Minecraft itu harusnya ini ruby cuman ya karena nggak bisa diubah textnya ya Nah belum diubah enggak berarti gisah ini harusnya diubah menjadi block of ruby karena kalau di tekstur pack bisa ya guys ya ya udah lah ya gua sepas itu Oke lanjut disini juga ada bagian ornader sepertinya kurang lebih dan Oke selanjutnya disini untuk bagian kevincraft update kayaknya nggak ada spesial kecuali bagian amethyst nah untuk amethystnya sendiri yang amethyst apa namanya amethyst budding amethyst itu itu ada outline-nya ya jadi ini buat membedakan antara amethyst blok biasa dan bading amethyst ini guys yang retak-retak itu ya Oke selanjutnya saya juga ada bagian block stone kayak begini kurang lebih ya guys stone brick cobblestone dan stone biasa Oke selanjutnya disini juga ada bagian concrete concrete power dan juga wool terus juga ada bagian armor kayak armor nethered terus diamond leather iron dan juga gold nah untuk armor stand-nya ini kayaknya ada kayak begini yang yang bisa ada muka stepnya dan juga badan dan kaki step sekaligus mantap banget Oke selanjutnya disini juga ada bagian ini item item kayak pickaxe sword x-shovel dan juga hole terus juga ada crossbow spikeless dan juga bow nah untuk spikeless nya ini diubah menjadi binocular ya guys ya jadi teropong oke mungkin tadi suaranya diilangin aja gua gak tau copyright apa enggak ya wait wait what gue takut kayak copyright jadi mungkin gua ilangin aja Sony yang tadi ya guys intinya kalau misalnya kalian pernah nonton me wait what itu kalian bakal tahu suaranya kayak apa ya tadi binocular ya ya intinya begitulah kalau misalnya kita zoom bakal muncul tulisan wat ya guys ya oke selanjutnya disini juga ada bagian support block saya ngiru dan glowberry ada sandpon block prismarin hey bell honeycomb honeyblock slime with apa ini ya ampun slime nya jadi kayak madu dong bayangkan guys ya aku mikir kok honey block nya ada dua ini slime block ternyata banyak penipuan disini ya terus ini juga ada bagian ini copper copper nah untuk copper copper yang terwax atau gimana ini gua gak ngerti kenapa ini ada beginian nih guys ya wax oxidize oh oh iya ini jadi yang udah diwax ya yang udah dikasih honeycomb ya guys ya oke oke gua baru sadar guys ya oke disini juga ada bagian netherrack mambang blok soul sense of soil stream light netherrack balshort for snow snow dan bagian glass kurang bikin untuk kelihatannya sendiri itu old kayak begini ya mantap banget oke untuk sisa-sisa bloknya seperti ini guys ya dan oke untuk blok-bloknya itu gak ada yang spesial untuk kering obsidiannya seperti ini aja dan untuk sisanya gak ada yang spesial oke selanjutnya untuk furniture nah untuk enchanting table kalian bisa lihat ini kainnya bukan warna merah melainkan berwarna ungu guys ya dan oke ini lumayan bagus terus disini juga untuk not blog dan juga berol itu diubah gisa ini not blog atau apa ya jukebox ya guys ya jukebox jukebox bukan not blog sorry nah untuk jukebox nya kayak gitu terus ini berol dan ini untuk stone cutter spawn anchor nah untuk MV nya ada ijo-ijo gini gua ketau itu apaan dan dan ini fleshing table smoker bless furnace furnace dan crafting table Oke selanjutnya untuk bagian pohon sendiri ini gak ada yang spesial untuk bagian pohonnya itu default old ya guys ya waduh Oke selanjutnya disini juga ada bagian carrot potato beetroot dan juga weed nah semuanya itu itu out 16 kali 16 tapi kecuali yang bagian with untuk Whitney sendiri ini berbeda sendiri ya oke terus disini juga ada item iklimnya kayak ender pearl yang berwarna ungu ini terus juga ada nether star yang enchant nya sudah menjadi rainbow ya guys ya dan oke untuk enchant nya udah menjadi rainbow seperti ini guys ya kayak seperti ini ya guys ya dan oke selanjutnya disini juga ada bagian or kayak kayak ini ini udah jadi ruby nih guys ya emerald gila jadi merah gitu terus juga ada or-or lainnya kurang kayak begini dan untuk item load seperti ini dan oh my god ini kenapa ada axelotl woi ini boneka axelotl gimana enggak tahu guys ya oke lah selanjutnya untuk item-item Minecraft lainnya kayaknya enggak ada yang diubah ya guys ya masih biasa aja dan oke untuk pintunya sendiri kayaknya enggak ada yang diubah kecuali apa ini birch spruce ya dan juga Oh mantap oke selanjutnya untuk pumpkin default out untuk ini rum like same gesee kayak gini dan no button enggak ada dan ininya full gas agesnya untuk grace grace atau full grace dan oke selanjutnya wet wet ini rada gimana ya oke untuk coral kurang lebih kayak begini dan untuk horus plain seperti ini telur naga terus juga ada string atau cobweb dan sugarcane ya pokoknya ini gak ada yang diubah ya untuk bagian sini ya ini lipat bambu gak ada yang diubah ya guys ya oke selanjutnya disini juga ada bagian supling untuk suplingnya seperti ini ya kan untuk bunga-bunganya seperti ini ya gak ada yang diubah dari texture pack ini dan oke untuk coklat juga sama untuk network juga default nah untuk spons yang ke yang kering seperti yang bahasa itu kayak begini bisa lebih cok lebih apa ini lebih keren atau lebih gelap gitu cuy teksturnya mantap lah ya dan sih saya nggak ada yang diubah kecuali ender chest dan juga hopper bisa untuk ender chest sendiri ini berwarna ungu seperti ini dan untuk hopper yang sendiri itu ada merah-merah dan penunjuk-penunjuknya seperti ini ya dan tuh sih saya default out seperti ini terus untuk bagian blok pencahayaan juga sama dan untuk TNT ya diubah seperti ini guys ya lebih kerealistis gitu ini kayak powdernya guys ya powdernya itu powdernya itu yang bikin meledak dan ini sticky piston dan ini ada piston terus ini ya ini untuk lain-lain ini kayaknya nggak diubah ya guys ya kayak chain and crystal pressure plate terus juga ada button ya guys ya dan rail juga nggak ada yang diubah oke terus untuk bagian minecart with hopper dan with TNT itu diubah ya guys ya sesuai blok TNT dan hoppernya sama kayak chestnya, chestnya diubah sedikit ya guys oke oke mantap selanjutnya nah ini yang bikin gua suka juga deh tekstur pake ini yaitu bootnya guys kalian bisa lihat bootnya ini real kayak asli banget guys ya ada chest ada ya ada spyglass gitu kan ada lantern ini keren banget lah ya ada layarnya juga keren banget cuy itu kayak bukan perahu ya Oke selanjutnya disini juga ada bagian ini fireboss terus juga ada end portal ada nether portal terus ada juga painting dan shulker seperti ini selanjutnya juga ada bagian item minecraft lainnya ya seperti ini kurang lebih kayak armor kuda makanan ya jadi mereka ini nggak diubah sama sekali lagi sama satu diubahnya jadi tekstur old doang ya oke lah selanjutnya kita bakal cek untuk bagian ini nah tuh nj-nya seperti biasa rainbow ya guys tadi udah gue bilang dan untuk elitra nya itu berwarna merah seperti negesnya dan oke selanjutnya disini juga ada bagian candle nah untuk candlenya kurang lebih kayak begini ya mantap untuk fishing rodnya juga seperti ini untuk bucket-bucketnya itu ngikutin versi old ya guys ya termasuk axeloto dan juga power snow ya mereka udah keikut dari tekstur old-nya geser dan oke di sini wait ini apa ini milk Oh ini kotak susu ya ya ampun ya sudah lah Oke selanjutnya disini ada bagian malam hari nah untuk siang hari ya kita bakal cek dulu nanti siang harinya kayak begini untuk awannya seperti ini tempat mataharinya itu ini ya 709.000 kalau tempat hari belakang kutupat by the way kenapa tadi ada surah mbah Google ya bohon maaf nih settingan yang aku nyalain mbah Google gimana ini eh tekstur ah ini gitu ya guys ya oke tadi nyalain mbah Google guys sorry sorry nanti malam hari kayak begini kurang lebih dan oke mantap juga Oke selanjutnya kita bakal cek untuk bagian surah mode nah untuk surah mode ya Wow untuk kelaparannya itu ceri deh buah ceri dan untuk health bar itu darah rainbow RGB gitu dan untuk XP juga RGB rainbow Oke mantap selanjutnya untuk hujannya seperti ini kurang lebih wait oke untuk hujannya default guys yang enggak diubah warna hujan atau apapun itu dan oke untuk axel troll mob-mobnya kayaknya enggak ada yang diubah blueskit wolf juga sama terus villager nanti villager yang ngikutin versi old gcd oh itu 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 matanya merah guys nah nih matanya merah wawah ini klan uchiha kayaknya ya ya udahlah ini kenapa malah bahas gituan juga oke kita lanjut disini kita punya pilager tuh pilagernya seperti ini tuh iron golemnya seperti ini default juga yes ya oke terus untuk runner ke sisanya default semua silverfish terus sapi domba atau ship ya chicken ya ini default semula ya nama 16 dan oke terus untuk PG juga sama aja sedang untuk parrot cat dan ocelot seperti ini by the way kalau kalian nanya kayaknya kenapa berubah ya karena dibunuh sama warden kan guys ya warden tiba-tiba nge-spawn terus ke sonic boom kayaknya summing goi bener-bener emang adalah nah untuk horse-nya seperti ini ya default semula ya oke untuk horse-nya default donkey dan ya untuk semuanya default lah ya Wondery Trader juga sama ya Wondery Trader juga sama sih default untuk sing selihat sepenglihatan gua ilama dan oke ini spesial ya untuk bagian mobnya tidak apa-apa tapi sudah diubah menjadi default old ya guys ya mantap lah Creeper juga sama oke untuk skeleton yang kalian bisa lihat ya untuk bonyi segede gaban hehehe baunya gede banget ini ya ampunnya gede banget punya mantap banget itu sekali tembak itu langsung meninggal gila ya udahlah untuk selainnya itu sama kayak slime blog ya guys warnanya kayak warna honey alias warna madu ya ya untuk magma kiop dan setelah juga seperti ini baunya masih gede ya guys ya nggak tahu bak atau feature ya enggak tahu bisa oke untuk biglin terus ya pokoknya sisanya itu udah terubah lah ya jadi default old blaze terus switch dan juga panda selanjutnya untuk bagian Minecraft 1.19 itu seperti ini kayaknya nggak ada yang diubah dari Minecraft 1.19 ya guys ya nah seperti ini masih di ya default default ya guys ya nah seperti ini nah untuk mangrove nya dia belum ubah ke default old ya guys ya oke lah nggak apa-apa ya untuk ininya mod mod nya juga seperti ini kurang lebih dan item item nya dan skok seperti ini terus untuk bagian ini mod mod ya pokoknya nggak ada yang diubah untuk dari teksturnya nah oke kita langsung aja cek bagian warden nya ya guys ya kita bakal cek untuk warden nya apakah diubah atau tidak ya lagi set seharusnya nggak diubah Oh oke gua liat sini diubah sedikit aja jauh lebih plastik atau gimana gua liat-liatnya sih jauh lebih plastik ya oke lah mantap oke kita langsung aja ubah pindah coverword dan kayaknya udah nggak ada lagi yang bisa preview dan ini poin teksturnya mantep banget ya guys ya kalian wajib download tekstur pack ini karena ini bagus banget oke lah oke teman mungkin senggir dulu video kali ini thank you banget yang sudah menonton video kali ini jangan lupa tinggalkan like share and subscribe terima kasih sudah klik like share and subscribe ya link downloadnya ada di deskripsi video dan oke sampai jumpa di next video and next content berikutnya see you next time and bye bye you you